Beberapa tahapan akan dilalui Indonesia untuk menuju netral karbon, pasca komitmen global untuk mencapai net zero emission pada 2060. Lalu bagaimana persiapannya? Simak penjelasannya berikut ini. Perubahan iklim dan penggunaan energi baru terbarukan menjadi pembahasa menarik pasca komitmen global untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Seperti apa tahapannya dan bagaimana tanggapan serta kesiapan para pelaku usaha? Di Indonesia sendiri sebetulnya kita memiliki kekuatan yang sangat besar mengenai renewable energy ini. 418 gigawatt, baik itu dari hydropower, geothermal, bio, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan yang lain-lainnya. Potensinya sangat besar sekarang. Berdasarkan peta jalan net zero emission on energy sector, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui Indonesia untuk menuju netral karbon pada 2060. Periode pertama antara 2021 hingga 2025 merupakan masa penerbitan dan implementasi regulasi antara lain Undang-Undang Energi Baru Terbarukan atau EBT, penghentian dini pembangkit berbasis batu bara, perluasan co-firing PLTU, dan konversi diesel ke gas dan EBT. Pemerintah juga akan menerbitkan regulasi untuk memberikan insentif bagi masyarakat yang telah memasang PLTS atap sebagai energi bersih, agar pengembangannya semakin masif. Pada periode ini pemerintah juga akan mulai memberlakukan pajak karbon untuk mengendalikan peningkatan emisi gas rumah kaca dan mengubah perilaku aktivitas ekonomi. Sedangkan antara 2026 hingga 2030, pemerintah berencana tidak menambah kapasitas PLTU dan mengembangkan PLTS. Pemerintah juga akan mendorong penambahan elektrik vehicle dengan target 2 juta kendaraan roda 4 dan 13 juta roda 2. Pada periode 2031 hingga 2035, pemerintah akan mulai memproses penghentian PLTU dan menggantikannya dengan pembangkit berbasis energi baru terbarukan seperti surya, hidro, dan panas bumi. Pada 2035, ditargetkan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan mencapai 57 persen. Memasuki 2036 hingga 2040, porsi untuk pembangkit energi baru terbarukan meningkat menjadi 66 persen yang didominasi penggunaan tenaga surya, hidro, dan bioenergi. Pemerintah akan mengurangi penjualan kendaraan roda 2 konvensional dan melakukan tahap kedua pemberhentian PLTU. Lima tahun berikutnya, pemerintah berencana mengoperasikan pembangkit arus laut skala besar dan pembangkit tenaga nuklir. Penggunaan pembangkit berbasis EBT meningkat hingga 93 persen. Penjualan kendaraan roda 4 konvensional juga akan dikurangi. Pada periode terakhir atau pada rentang 2051 hingga 2060, ditargetkan PLTU akan dihentikan sepenuhnya, sehingga pembangkit listrik secara keseluruhan akan menggunakan energi baru terbarukan. Jadi poinnya, pemerintah akan melakukan transisi energi ini secara hati-hati, secara smooth gitu ya, supaya tadi tidak menimbulkan juga shock atau goncangan terhadap ekonomi. Saya kira pengurangan emisi, memang sektor energi ini salah satu sektor yang utama, tapi tadi yang saya sampaikan, sektor forestry, land use, itu juga adalah sektor yang terbesar. Lalu bagaimana kesiapan pelaku usaha menyambut rencana pemerintah menuju Indonesia Netral Carbon pada 2026? Lihatnya, sebagai pelaku usaha sih kita sudah siap ya harusnya. Cuman permasalahannya kan adalah perlu adanya insentif-insentif nih dari pemerintah. Itu yang sampai sekarang, saya bisa bilang the last five to ten years ya, itu masih belum clear gitu loh, ya kan maksudnya even though mungkin ada di level kebijakan atas, tapi ternyata implementasinya di bawah belum kelihatan gitu loh. Ya, memang harus ada pengurangan pencemaran. Pencemaran kan bisa berbagai macam hal, dari kegiatan manusia, dari limbah, dan lain-lain. Dan memang harus ada targetnya, kapan tujuannya makin cepat, sebenarnya makin baik. Saran saya yang perlu di sini, di samping pelaku usaha sudah mau mendukung, seharusnya dari pemerintah juga harus bisa bagaimana memanfaatkan tersebut agar karbon tadi bisa dijual. Sangat-sangat setuju tentunya ya. Kedepan kita harus menuju ke area itu, mungkin karena kosnya agak tinggi dalam investasi hal tersebut, sehingga mungkin perlu bertahap. Sejalan dengan pendapat dari pelaku usaha, Ketua Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia menyatakan, kesiapan dunia usaha menyambut komitmen net zero emission pada tahun 2060. Namun dibutuhkan persiapan agar pelaku usaha, terutama UMKM, siap dalam komitmen global ini. Dunia usaha juga berharap persiapan net zero emission harus menyesuaikan dengan budaya dan situasi dalam negeri, bukan didikte oleh negara-negara asing. Nah, jadi dengan demikian, kalau dikarenan net zero emission, we are supporting that. Malahan, nanti dalam rapimnas di Bali, kita akan meluncurkan namanya KADIN net zero DES. Kenapa? Karena gini, untuk net zero emission, untuk perusahaan-perusahaan besar, mungkin lebih mudah. Karena mereka mempunyai kapasitas untuk melakukan alignment terhadap itu. Namun, yang perlu kita juga pikirkan adalah teman-teman UMKM. Bagaimana teman-teman UMKM, pengusaha menengah, kecil, untuk juga bisa. Nah, inilah yang makanya KADIN Indonesia membuat namanya gerakan net zero emission dan ada DES-nya nanti sebagai tempat informasi. Karena itu diperlukan. Komitmen Indonesia untuk menuju net zero carbon 2060 memang bukan hal yang mustahil mengingat pasensi dalam negeri yang cukup besar. Namun, pemerintah harus tetap memperhatikan semua aspek dalam peralihan ke energi hijau ini agar tidak ada satupun pihak yang dirugikan. Tim Liputan CNBC Indonesia